SONORAFN Masyarakat lebih menganggap Bahwa semua angin kencang Itu puting beliung Padahal gak semua angin kencang Itu disebut Kuting beliung Jadi memang kondisi Awan pada saat puting beliung Sendiri itu juga berbeda Jadi memang kalau sekarang Pada musim peralaman ini apabila ada terjadi hujan Itu biasanya memang sebelum Hujan itu pasti Disertai dengan angin kencang Terlebih dahulu, dilanjutkan setelah 5 menit baru hujannya Setelah 10 menit ke atas Itu baru hujan yang relatif Udah mulai menurun intensitasnya Jadi memang kejadiannya apabila terjadi angin kencang Atau puting beliung itu sangat cepat Kak, nada-tada puting beliung seperti apa Mas? Oke, jadi kondisi dari Kata-tanda puting beliung Sebenarnya apapun yang terjadi terkait puting Itu beliung, biasanya itu kondisinya Belum hujan Jadi biasanya apabila kita melihat ada awan Awan kebunuh nimbus Awan yang berbentuk kol Dalam skill yang sangat luas Dan memang dari pagi sampai siang Itu memang terasa terik Itu memang puting beliung Sebenarnya seperti Belalai Seperti yang keluar dari awan Yang berputar Dan memang secara kasat mata Itu bisa terlihat Jadi kalau sebenarnya Kalau di Amerika Selebih disebut tornado Kalau kita di sini Apapun yang di beliung Sebenarnya itu termasuk mini tornado Ternado dalam skill yang sangat Sangat kecil Jadi sebenarnya Lebih kondisi terlihat Seperti kayak kemarin Pada saat kejadian Jakabaring Waktu pas Beberapa vengi yang terlihat Sebenarnya lebih centru Disebut mikrobras Karena jadi Kejadiannya itu Jadi Angin yang terjadi Itu Haruh angin mentakan Dari awan kebunuh nimbus Yang terjadinya berbarengan Dengan hujan Jadi selama ada Nyebutin beliung Itu biasanya hujannya Belum terjadi Dan ciri khas yang paling utama Biasanya Sampah Atau Apapun yang terbawa oleh angin Itu biasanya Mengarahnya dia justru ke atas Jadi dia tersedot Ke arah dari pemuli Sedangkan Biasanya angin kan Canggitnya Biasanya lebih horizontal Biasanya dilanjutkan oleh Dilanjutkan Setelahnya oleh hujan Jadi ini lebih-lebih Kedounders Karena nampakan udara Dari awan Mohon imbus Baik Yang perlu diwaspadi Ketika memasuki musim Kemarau Apa ya mas ya? Oke Biasa Rutinitas kita Jadi memang Pada masuk musim kemarau Biasanya Pada masuk musim tanam Jadi perangkat tadi Udah mulai melakukan Tandak kutip Udah melakukan Pembukaan lahan Pembukaan lahan Udah disertain Biasanya disesai Pembataran Dan ini akan Menimbulkan kembali Hotspot-hotspot Yang biasanya rutin Kita hadapi musim kemarau Itu aja Kita mau Menimbul ya Jangan melakukan Pembataran Dan juga Sekarang Pemerintah lagi Lagi berkutak Dengan Apa ya Dengan Covid-19 ini Kalau bisa Jangan ditambah lagi Untuk BNPB BNPB juga harus Juga sibuk Nanti Menanggulangnya Memang Belum ada Smart-hotspot Yang di atas Memang Kepastian ini Di atas 80% Jadi masih Sekitar antara Di bawah 80% Jadi memang Belum ada Tidak Begitu Berarti BNPB Daerah mana Itu masih Yang terpantau Mas Oke Yang terpantau Di sini Itu masih Di daerah Ini daerah-daerah Daerah Smart Di daerah Musibanyu Asin Memang daerah Terus daerah Sebagian Daerah Itu masih Umumnya Umumnya Di daerah Musibanyu Asin Dan masih Memang Di bawah 80% Jadi memang Untuk Di bawah Biasanya Yang lebih Berpengaruh Pada musim kemarau Memang ada Panas Di daerah Oki Ya Daerah itu Yang biasanya Lebih Sengifikan Terhadap Di samping Musibanyu Asin Titik Puncak Musim kemarau Di bulan Berapa Mas Puncak musim Kita terjadi Itu pada Bulan Agustus September Jadi memang Pada bulan Agustus September Itu Nanti Kekeringannya Menjadi Puncak Kekeringan Kita Dimana Ditandai Dengan Kelompokan RH Yang Relatif Rendah Jadi Itulah Biasanya Disertai Rutinitas Tentang Dimana Titik Anah Atau Hospot Lebih Banyak Terjadi Pada Bulan Mas Mas Deni Ada Himbauan Yang ingin Disampaikan Untuk Masyarakat Silahkan Mas Oke Bagi Masyarakat Yang Lagi Berkuasa Hindarin Dulu Untuk Beraktivitas Diluar Disamping Sekarang Mas Untuk Stay At home Jadi Memang Pada pagi Siang Hari Memang Cenderung Udara Relatif Rik 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 Sekarang Mata Hari Masih Disampa Rik Rik Dan Juga Pada Sari Harinya Pada Mata Hari Bila Terjadi Hujan Biasanya Memang Sebelumnya Akan Disampai Agil Kencang Rumah Yang Lebih Baik Juga Mulai Terbangi Pohon-pohon Yang Relatif Laku Ini Sangat Membahayakan Apabila Terjadi Bisa Mas Beni Terima kasih Sudah berbagi Informasi Mengenai Kondisi Selamat Berpuasa Selamat Pagi Itu Tadi Mas Beni Bambang Beni Setia JM Kom Beliau Merupakan Kasubag TU Kasih Observasi Dan Informasi Stasiun Meteorologi SMB2 Palemang Sudah Menyampaikan Informasi Terkait Dengan Kondisi Cuaca Di Sumatera Selatan Sonora FM Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton!